Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, selamat datang ke Muthiara Podcast Hari ini kami mempunyai pemimpin spesial dari 5th grade Tolong biarkan saya mengatakan diri Nama saya pemimpin spesial dari 5th grade Terima kasih Semoga hanya yang menunjukkan Di pintar ketiga Let me introduce myself Saya adalah Ustazah Cheng Yaga, ini adalah MBA Apakah ini kamu yang pertama kali menjadi M.E.F? Terima kasih ya kak Untuk Kaka Abi menangkan kompetisi ini Pertanyaan pertama untuk Kaka Abi Bagaimana rasanya ketika kamu mendapatkan trofi ini? Saya sangat senang Hanya senang? Saya sangat senang Dan kemudian? Saya sangat senang Profesial? Saya sangat senang Selanjutnya Dengan siapa kamu belajar? Saya sendiri Saya sendiri Dan saya melihat banyak video Selanjutnya Usaja, percaya kamu berhasil? Ya Sangat senang Selanjutnya Berapa kali kamu belajar sampai kamu mendapatkan pemimpin pertama ini? Setiap hari Karena saya melihat semua video Setiap hari Ini adalah fakta Jika kamu banyak kali berlatih Kamu bisa mendapatkan pemimpin pertama ini Terima kasih kakak Abi Untuk jawabannya Sekarang Memang kakak berlatih Sebenarnya tidak ada strategi Kisisi Karena memang Memakuan yang berbahasa Inggris itu Memang kayak gini Jadi karena Bakatnya dia memang bersentu Jadi yang hal yang kita lakukan adalah Masukur ya Dengan cara Memakuan yang berbahasa Inggris Misalnya Memakuan yang berbahasa Inggris Ataupun Kayak game berbayang Seperti itu Yang Yang berbahasa Inggris Terus Seperti itu Biar dari pecah Oke Oke Biasa sekali Terima kasih Bunda Atas waktunya Sudah Berada di Mutiara Podcast Hari ini Kalau kakak Abi Usanda Say Congratulations Please Stay in this Winner ya For FEF 2023 Oke 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 Thank you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sampai ketemu Bye Oke kak Kuinsa With who do you study at home kak Kuin? I usually study with my mom or my father Oke Now With mom Bunda Hi Motivasi apa bunda Sehingga kak Kuinsa ini mendapatkan Tropi hari ini pada kegiatan MPF? Iya Sebelumnya Kami sangat berterima kasih Dan juga bangga Ustada Terima kasih Pada para Ustada dan para pemimpin Untuk motivasi yang kami berikan adalah Selalu memberikan kelebihan untuk kakak ini berusaha untuk melakukan yang terbaik Seperti ini Ustada Oke harapannya ke depan bunda? Harapan ke depan kami kakak bisa mempertahankan prestasinya Bahkan bisa memberikan yang terbaik juga Dan selalu bisa menjadi anak yang semakin solekah Oke thank you untuk hari ini kak Kuinsa bunda Oke saya Ayfiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Motivasinya kak Ghani menjadi juara itu seperti apa kak Ghani? Aku assist Aa Menenain video di YouTube encomberi The English language And when I uh When I encounter Or hea Or two Or two By may be so I ask my dad or sometimes like people trust me and okay thank you and then I found out what the word means I will use it and then like everything comes in the case okay untuk ayah, untuk pembimbingannya Kak Ghani sendiri seperti apa enggak ayah? jadi itu membantu mas Dhani terfokus saja karena kata masih sering luas fokus karena lebih banyak bermain game lagi seringga game sangat banyak itu agak susah tapi so far yang penting mas Dhani tapi ini cuma lain oke baik terima kasih ayah dan Kak Ghani untuk testimoninya sekali lagi Ustazah ucapkan selamat ya Kak Ghani ya tetap sangat biar besok kelas 6 dapat juara lebih baik lagi oke thank you Kak Ghani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello, saya bisa kakak, eh Alfar Ghani so I'm the fourth winner of the MBF competition okay Kak Ghani congratulations for your winner Kak Ghani and the other one ask you what do you feel after you got the trophy Kak Ghani I'm so happy and I'm so proud of myself okay with whom you practice at home? by myself by yourself and how many times you practice? every night every night, okay can you give some sentence for your friends Kak Ghani or the other competition okay thank you Kak Ghani congratulations again for your winner my name is Kadyra Novaskian from 5th grade of work class okay Kak Ghani how do you feel when you get the trophy Kak Ghani? I'm really happy Kak Ghani happy? I'm happy and I don't know if I can win okay and with whom you study at home? with myself with yourself and then how many times you practice at home Kak? every night every night okay sekarang untuk Bunda Nje bagaimana strategi Bunda dalam menemani Kakak di rumah belajar Bun? Bagaimana cara Bunda memotivasi Kakak sehingga Kakak bisa jadi juara Bun? Bunda ingin seperti yang lainnya dapat piala jadi anaknya semangat untuk belajar termotivasi nge Bunda nge nge terima kasih banyak Kak Dira can you tell something to your mom Kak Dira? thank you for teaching and like that's all for belajar ok terima kasih congratulations again Kak Dira Bunda hello my name is Dendra I'm from 5th grade of work class okay Kak Dira how do you feel when you get the trophy Kak Dira? I feel really happy happy ok with whom you study at home? I study by yourself by yourself and then how many times you practice at home? I think 3 3 times ok Bunda bagaimana strategi Bunda saat menemani Kakak belajar di rumah Bunda? saya menemangnya dengan membeli buku-buku yang tidak sudah ini itu juga terpensi dalamnya bagi anak-anak ok yang kedua bagaimana cara Bunda memberikan motivasi ke Kakak hingga Kakak jadi juara Bunda? makasihnya jangan selalu beri Bapak dan dia akan belajar di rumah Kak Dira keep words eh keep sentence for your mom thank you mom and thank you for always trusting me thank you for your love for me thank you thank you